4 warga Cilangkap Depok terjangkit DBD, ratusan rumah di fogging 4 warga di lingkungan RT04 RW04 Cilangkap Tapos Kota Depok terjangkit demam berdarah deng atau DBD dalam upaya mencegah bertambahnya kasus DBD tersebut pengurus lingkungan setempat melakukan fogging untuk memberantas nyamuk demam berdarah deng fogging tersebut dilakukan untuk mencegah penularan virus DBD yang dibawa oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti di mana fogging dilakukan menggunakan dua alat menyusuri pemukiman warga selain ratusan rumah warga irigasi dan pembuangan limba air tak luput dari penyemprotan asap berbahan insektisida usai dilakukan pengasapan, tampak serangga jenis nyamuk hingga kecoa keluar dari gorong-gorong irigasi dalam keadaan kejang-kejang Ketua RT setempat Agus Trianta mengatakan, terdapat 4 warga yang terkena DBD dalam kurun waktu 2 bulan terakhir selain fogging, lingkungan ini pun telah mengaktifkan juru pemantau jentik atau jumantik di setiap rumah warga sementara itu, seorang warga mengaku senang dengan adanya fogging ini pasalnya, sang anak sempat terjangkit DBD dan menjalani perawatan di rumah sakit Diketahui, keempat warga yang terjangkit DBD seluruhnya telah menjalani perawatan medis di rumah sakit dan saat ini kondisinya mulai membaik Ini bagian dari upaya kita dalam rangka menangani beberapa kasus yang ada di lingkungan kita khususnya di RT4, kebibungannya di lingkungan RW04 dimana dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan terakhir kita kedapatan sekitar 4 warga itu terkena DBD akhirnya secara mandiri kami inisiasi warga RT4 mengadakan fogging dalam rangka upaya ikhtiar menangani adanya kasus DBD di lingkungan kita kalau nutar foggingnya sendiri, apa ada sih PRT yang diasapin? biasanya kalau kami kan sebenarnya ini kegiatan rutin jadi kegiatan kita di lingkungan kita biasanya gorong-gorong atau tempat-tempat yang sekiranya banyak kasus-kasus jintik nyamuk yang ada di lingkungan kita selain jumatik yang berperjalan di lingkungan kita juga kita sasar titik-titik tersebut supaya mengurangi karena memasuki masa pancar rumah ini perkembangan nyamuk itu cukup lumayan banyak ini kan ada warganya PRT yang kena DBD, kondisinya sekarang seperti apa Pak? Alhamdulillah sudah ditanang dengan baik dari pihak rumah sakit dari itu pun kita dapat komunikasi dan koordinasi dari rumah sakit untuk pelaksanaan penghubungan kita artinya kita bisa relaksikan kegiatan ini oleh upaya kita menangani apa yang sudah menjadi masukan dari pihak rumah sakit total ada berapa sih Pak Pak? total ada berapa? total disini ada 4 orang semuanya menjalani perawatan rumah sakit? iya semuanya masuk di rumah sakit dan sudah ditanangi dengan penuh oleh pihak rumah sakit tapi disini kita bekerjasama dengan Sintas dalam proses publik terima kasih kepada Sintas yang dapat bekerjasama dengan kita karena proses pelaksanaan ini kita lakukan secara mandiri nama lengkapnya PRT ini? iya nama lengkapnya PRT nama lengkap saya Agus Triantah Ketua RT di lingkungan Rp4 dan Rp04, Lora Cerangkap nanti berapa rumah? di lingkungan kami hunian totalnya sekitar 212 hunian dari Bogor, Jawa Barat, Saepul mengabarkan amin